Halo semuanya, balik lagi di channel youtube aku, Nadia Mayan Atisha Jadi hari ini aku seneng banget bisa ketemu sama kalian lagi Nah, jadi di video kali ini aku bakal bahas kayak tentang perkuliahan lagi Jadi aku tuh kayak inget sesuatu gitu loh Ada sebuah informasi yang aku belum kasih tau ke kalian Dan menurut aku ini penting banget Dan insya Allah bisa bermanfaat juga buat kalian Jadi hari ini tuh aku bakal rekomendasiin aplikasi-aplikasi yang wajib kalian domol Fungsinya adalah untuk meningkatkan produktivitas kalian Untuk kalian yang mahasiswa baru atau kalian yang mahasiswa lama Atau kalian yang lagi sekolah Ini bisa banget kalian pake Jadi ini tuh aplikasinya bisa banget buat meningkatin produktivitas kita Kita belajar, kerja, dan lain-lain Jadi semoga video ini bermanfaat Jadi kalau kalian suka sama video-video kayak gini Please klik tombol subscribe Biar kalian bisa selalu tau video-video terbaru dari aku Jangan lupa klik like-nya Dan komen di bawah kalian mau video apa lagi Dan langsung aja kita lanjut ke videonya Oke, buat aplikasi yang pertama adalah aplikasi email Jadi buat temen-temen yang sampai sekarang belum mendownload salah satu aplikasi email Kayak Gmail, Yahoo, atau apapun Kalian wajib banget download aplikasi email tersebut Karena menurut aku, khususnya buat temen-temen mahasiswa Email tuh bener-bener berfungsi banget Buat kayak ngejalanin aktivitas kuliah kita Dan yang paling pentingnya lagi, email itu tuh adalah alat yang bisa kita gunain Untuk berkomunikasi antara mahasiswa dengan dosen Kenapa sih aku rekomendasiin kalian download aplikasi email di handphone kalian? Menurut aku tuh bakal ngemudahin banget buat kalian Ngeakses informasi yang butuh banget kalian Akses dalam waktu cepat, dimanapun Jadi kalian tuh bisa tetep berkomunikasi, tetep tau informasi-informasi Atau bahkan kalian bisa langsung kirim-kirim tugas atau kirim apapun Langsung di handphone kalian Jadi buat temen-temen yang belum download aplikasi email kayak Gmail Atau ya aku kalian bisa banget langsung download di handphone kalian Oke setelah email, jadi aplikasi kedua yang wajib banget kalian download adalah Aplikasi WPS Office Jadi menurut aku, aplikasi ini tuh bener-bener kayak aplikasi yang membantu banget Selama aku kuliah Karena aplikasi ini tuh mudah banget diaksesnya Jadi aplikasi ini tuh free download juga Aplikasi ini tuh fungsinya buat kita ngeakses-ngeakses dokumen-dokumen Kayak Word, Excel, dan lain-lain Selain aplikasinya itu bermanfaat buat kita buka-buka file Aplikasi ini bisa banget kita pake buat mengedit dokumen-dokumen Kayak Word, Excel di handphone kita Jadi menurut aku aplikasi ini tuh bener-bener bagus banget Karena aplikasi ini tuh bisa digunain buat ngeedit file-file Dimanapun kita berada, kayak gitu Jadi misalkan kalian punya tugas Tapi kalian lagi ada acara di luar, kayak gitu Kalian tuh bisa langsung ngeakses si aplikasi ini Dan kalian bisa mengedit tugas kalian saat itu juga di aplikasi ini Nah jadi menurut aku aplikasi ini tuh bermanfaat banget Karena kayak dia tuh bisa nekatin produktivitas kita dimanapun kan Pastinya bang memudahin kalian banget Jadi kalian gak perlu repot-repot selalu bawa laptop Apalagi buat temen-temen yang lagi di akhir masa kuliahnya Pasti kan kayak sering banget kayak revisian kayak gitu kan Jadi kalau misalkan kalian lagi pergi dan kalian punya waktu luang Kalian bisa langsung akses skripsi kalian di handphone kalian Kayak aplikasi selanjutnya yang mau aku rekomendasiin buat kalian adalah aplikasi Evernote Nah jadi kenapa sih aku ngerekomendasiin aplikasi ini? Karena aku ngerasanya aplikasi ini tuh bener-bener apa ya Satu aplikasi yang bener-bener multifungsi banget Jadi Evernote ini fungsinya bisa buat kalian pake Buat menyimpan kayak reminder-reminder gitu Yang butuh banget kalian catet buat hari-hari kalian selanjutnya Atau kalian catet buat tugas-tugas kalian Itu bisa banget kalian catet di Evernote ini Selain itu Evernote ini juga bisa banget menyimpan file-file yang harus kalian simpan Kayak voice note, data-data penting yang bisa banget kalian simpan disini Evernote ini sering banget aku pake buat ngecatet materi-materi kuliah Atau kayak notes-notes kecil singkat yang butuh banget aku catet saat itu juga Jadi mungkin itu aplikasinya khususnya buat kayak misalkan kalian lagi ada di suatu tempat nih Terus atau kalian kayak lagi ada di seminar atau kayak dimanapun Kalian gak bawa kertas atau kayak Kan sekarang udah jarang banget ya kayak bawa-bawa kertas, bawa-bawa pulven kayak gitu Jadi inilah peran aplikasi Evernote ini Jadi menurut aku ini tuh aplikasi yang recommended banget buat temen-temen yang masih kuliah Atau yang sekolah atau kakak-kakak yang udah kerja juga bisa banget dipake Aplikasi selanjutnya yang aku rekomendasikan buat kalian adalah aplikasi E-Pusnat Aplikasi ini adalah official digital perpustakaan dari Perpustakaan Nasional Indonesia Jadi aplikasi ini tuh bener-bener kayak apa ya Bener-bener aplikasi yang multifungsi banget menurut aku Apalagi buat temen-temen yang lagi menyelesaikan tugas akhir atau menyelesaikan skripsi Kalian tuh bisa banget buat download aplikasi ini Karena disini tuh banyak banget e-book-e-book Yang bisa kalian jadikan referensi tugas akhir kalian atau skripsi kalian Selain itu karena aplikasi ini ada di handphone kalian Jadi buat temen-temen yang kayak lagi punya waktu luang Atau kalian lagi di transportasi atau gimana pun Kalian bisa banget langsung baca-baca e-book-e-book langsung di aplikasi ini Karena bener-bener banyak banget pastinya bermanfaat banget Nah aplikasi selanjutnya yang aku rekomendasikan buat kalian Ini tuh kayak aplikasi alat gitu sih sebenernya Jadi aplikasi ini namanya adalah Camp Scanner Jadi aplikasi ini tuh bener-bener bermanfaat banget ya menurut aku Karena aplikasi ini tuh dia tuh bisa seperti namanya Camp Scanner Jadi aplikasi ini tuh bisa banget ngemudahin kalian Kalau misalkan kalian mau nyeken-nyeken Nyeken-nyeken dokumen-dokumen yang emang kalian butuhin Buat kalian submit di pendaftaran apapun Atau kayak kalian lagi ngelengkapin berkas apa Kalian butuh nge-scan-nge-scan Menurut aku ini tuh bener-bener bermanfaat banget Karena hasilnya itu kalian bisa convert ke PDF, Word, atau JPG, dan lain-lain Bener-bener kayak bermanfaat banget Kenapa sih aplikasi ini bermanfaat banget buat temen-temen yang masih kuliah Jadi biasanya itu ada beberapa file-file yang harus di-scan Atau file-file yang kalian harus serahin ke dosen kalian Jadi itu tuh pasti banget aku bakal pake aplikasi Camp Scanner ini Hasil dari skenan di Camp Scanner ini tuh bener-bener mirip banget kayak hasil dari skenannya Bener-bener aku rekomendasiin banget buat temen-temen download Camp Scanner ini Selain itu aplikasi ini tuh juga bisa banget bermanfaat buat temen-temen yang mau ujian Jadi buat temen-temen yang kayak mau tuker-tukeran notes kuliah sama temen-temennya Bisa banget buat pake aplikasi Camp Scanner ini Karena fotonya itu akan jadi jauh lebih jelas Dan pastinya bakal lebih enak banget buat kalian bacanya Oke, aplikasi selanjutnya yang aku download di handphone aku Dan menurut aku ini tuh membantu banget ketika aku kuliah adalah Oxford Dictionary Jadi ini tuh aplikasi kayak kabus gitu Dan sebenernya nggak harus Oxford Dictionary sih Tapi menurut aku penting banget buat kalian download satu aplikasi kamus di handphone kalian Itu tuh fungsinya buat kalau misalkan kalian lagi baca-baca jurnal atau baca-baca buku Dan itu tuh kayak nemuin kata-kata yang kalian belum paham Jadi kalian bisa langsung access di handphone kalian Jadi sebenernya kayak kalau misalkan kalian mau milih kamus apa yang kalian mau pake Itu terserah kalian Tapi menurut aku penting banget buat kalian download satu aplikasi kamus atau berapapun terserah kalian Yang penting harus ada di handphone kalian Oke, aplikasi terakhir yang aku rekomendasikan buat kalian Buat kalian download adalah aplikasi KBBI Kenapa sih aku rekomendasiin banget kalian buat download aplikasi ini? Karena kalau misalkan kita kuliah dan kita samit tugas Itu tuh bener-bener kata-katanya harus sesuai dengan KBBI kan Kayak gitu Ya sebenernya nggak cuma Ya sebenernya nggak cuma kalau misalkan kalian samit tugas aja sih Kalau misalkan kalian nulis atau apapun Itu kan pastinya untuk dibiasakan banget buat sesuai dengan KBBI Kayak gitu kan Jadi buat temen-temen yang kayak bingung-bingung Atau kayak butuh tau kata-kata yang bener-bener emang official ada di KBBI itu apa aja Kalian harus banget download aplikasi ini Karena tuh lengkap banget dan kalian bisa lebih mudah lagi aksesnya Karena langsung ada di handphone kalian Oke, sekian dulu video dari aku Semoga video kali ini bisa bermanfaat lagi buat temen-temen Jangan lupa di-like video ini kalau kalian suka Comment di bawah kalian mau video apa lagi Dan klik tombol subscribe Biar kalian bisa terus tau konten aku update-update video baru By the way, aku mau ngasih tau Jadi aku hari ini tuh lagi pake outer dari adhotfit.id Jadi buat temen-temen yang mau cari-cari outer buat kayak formal atau non-formal Bisa banget cek di Instagram adhotfit.id Oke, sekian dulu video dari aku Sampai ketemu di video selanjutnya Dadah! Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya